Benar, surga dan neraka sudah ada. Penjelasan Allah dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Nabi SAW ketika Mi'raj melihat malaikat jibil dalam bentuk yang asli. Di mana indah sidratil muntah? Di sidratil muntah. Indah jannatil ma'wah. Di samping sidratil muntah itu ada surga ma'wah. Sudah ada tuh. Dan Nabi SAW sudah melihat isinya. Nah, lalu apakah ini berarti surga sudah ada penghuninya? Iya. Siapa? Pertama penghuni-penghuni surga yang sekarang ada adalah bidadari-bidadari surga. Bidadaranya sudah ada? Sudah. Dari mana kita tahukan ghaib? Dari wahyu. Bukan pawahyu. Dari sabda Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW dalam hadis suhiri. Waitu Imam Muslim. Bersabda. Tidaklah seorang wanita di dunia menyakiti suaminya. Kecuali istri dari suami tersebut yang berupa bidadari surga akan berkata, Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah mencelakakanmu. Dia hanya sementara berada di sampingmu. Sebentar lagi dia akan datang kepada aku. Jadi bidadari surga memantau setiap calon suaminya yang masih hidup di dunia. Dia marah ketika calon suaminya tersebut disakiti oleh istrinya di dunia. Ini hiburan bagi para suami yang memiliki istri yang sering menyakitinya. Senyum saja ketika disakiti. Bayangkan dia sedang dibela oleh bidadari surga. Selain bidadari surga ada wildan. Pelayan-pelayan di surga. Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah baik menanam pohon atau membangun istana. Tidaklah seorang Muslim melakukan amalan ini, 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 ini. Kecuali Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Lalu perintahkan malaikat. Bangun istana di surga untuk sifulan. Sifulan dia masih hidup di dunia. Tidaklah seorang Muslim mengamalkan amal ini, ini. Kecuali Allah akan tanamkan satu pohon baginya di surga. Tempat dia kelak berteduh. Nah, itu ada malaikat. Terus bagaimana dengan penghuni surga yang berasal dari makhluk yang pernah hidup di dunia? Sudah ada yang ke surga, ke neraka? Belum. Karena orang yang paling awal masuk dalam surga, ya Rasulullah SAW. Umat yang paling awal masuk surga, umatnya, umat Muhammad SAW, kita-kita ini. Dibanding umat-umat lain. Umat-umat Nabi lain. Nah, itu terjadi nanti setelah kiamat. Setelah proses hisab, setelah proses menyeberang syurat dan seterusnya teralami. Baru Nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sekarang masih ada di alam kubur. Semuanya yang sudah mati. Yang masih hidup, ya seperti kita-kita sekarang. Lalu, apa yang dilihat oleh Nabi SAW yang beliau lihat adalah kondisi di alam kubur. Makanya, hadith-hadith tentang mi'rajnya, Nabi SAW melihat ada yang disiksa begini, disiksa begitu. Itu dibahas oleh para ulama dalam bab, azab, dan ni'mat kubur. Ketika Nabi SAW melihat ada orang yang kukunya panjang, terbuat dari logam yang runcing, dia cakar-cakarkan. Kukunya itu ke wajah dan dadanya sampai berlumuran darah. Dan itu dia alami, dia lakukan terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti belum kiamat. Berarti itu di alam kubur. Wallahu'alam bisawab.